Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu melibuti hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Baik langsung saja Baik disini istilah orang tua mencangkup tiga komponen Pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir Yaitu ayah dan ibu Dan yang kedua adalah orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan Yaitu para guru baik yang mengajari saat kita masih kecil ataupun waktu dewasa Biasanya guru disebut orang tua rohani Dan tidak ada kata mantan guru Jadi meskipun guru SD atau guru ngaji masih kecil itu tetap guru Tidak ada yang namanya mantan guru kita Dan yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir Yaitu bapak dan ibu mertua Nah itu orang tua yang ketiga Yaitu bapak dan ibu mertua Ketiga cangkupan Untuk istilah orang tua itu Wajib kita hormati karena jasa-jasanya sangat besar Next Pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Qadha Rabbuka an la ta'abudu illa iya huwabil walidain ihsana Ima yablu anna indakal kibara ahaduhuma A'u kilahuma falatakullahuma Uffin wala tanharuhuma Wa kullahuma Artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan Agar kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak Jika salah seorang di antara keduanya Atau kedua-duanya Sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya Perkataan ah Dan janganlah engkau membentak keduanya Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Pada analisis Quran Surat Al-Isra Ayat 23-24 Ibnu Qasir menjelaskan Bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya Untuk menyembah Allah semata Allah juga memerintahkan kita Untuk berbuat baik kepada ibu bapak Dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk Kepada keduanya Sehingga kata-kata ah pun Yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan Tidak diperbolehkan Dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka Dengan ungkapan Dan janganlah kamu membentak mereka Yaitu jangan kamu menolak tangan kepada keduanya Jadi jangankan membentak Bilang ah saja Itu sudah tidak boleh kepada kedua orang tua kita Analisis Quran Surat Al-Isra Ayat 23-24 Setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek Dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat baik Bertutur kata Bertutur siapa yang baik Dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua Dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya Sementara itu Qura Syihab Menyatakan bahwa Ayat-ayat di atas memberi tuntunan kepada kita Agar berbakti kepada kedua orang tua Secara bertahap Dimulai dengan Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya Perkataan ah Lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan Yang pertama karena mengandung pesan atas penghormatan Dan pengagungan melalui ucapan Selanjutnya meningkat lagi ke Dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang Sekaligus kerendahan hati Di hadapan kedua orang tua Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang Akan bisa menjadikan mata Sang anak tidak lepas dari orang tua Sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya Akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua Sambil mengingat jasa-jasa mereka Terlebih di saat masih kecil Dengan demikian bisa dikatakan bahwa surat al-isro ayat 23 sampai 24 Memuat konsep pendidikan berkarakter Yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna Dimana yang pertama harus dilakukan adalah Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hanya mau menyembah Allah semata Tidak menduakannya Setelah itu adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan Atau bakti kepada kedua orang tua Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya Baik dalam ucapan maupun perbuatan Sesuai dengan yang semestinya Sehingga mereka merasa senang terhadap kita Dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar Sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak Sudah mungkin cukup sekian Materi keagamaan minggu ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton